Pemerintah mengapresiasi kinerja dan kepolisian dalam mengungkap kasus kematian dari Brigadier Roswa lantas bagaimana dengan respon dari keluarga almarhum Brigadier Roswa kami sudah tergabung bersama saya atau bersama kami Pak Samuel Huta Barat melalui sembangan daring yaitu ayah dari Brigadier Donfian Syah Yosua Huta Barat Selamat siang Pak Samuel Selamat siang Heranau Pak Samuel, Anda menyimak tentunya apa yang kami sampaikan tadi di informasi awal Pemerintah mengapresiasi kinerja kepolisian hingga detik ini kalau Anda menanggapinya seperti apa langkah dari kepolisian hingga saat ini Yang pertama saya sangat mengapresiasi Presiden kita Bapak Jokowi yang sudah sampai tiga kali menginstruksikan kepada Bapak Yesus Jigit agar mengungkap permasalahan ini secara terang menerang dan begitu juga saya berterima kasih kepada Bapak Mahfud MD Menteri Koordinator Hukum dan HAM begitu antusias mengikuti permasalahan ini lebih lagi kepada Bapak Yesus Jigit yang sudah menjalankan rentah Bapak Jokowi mengusut secara tuntas permasalahan anak kita Menteri Koordinator Hukum dan HAM Jokowi kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak Apolri baik, apresiasi positif tentunya Pak Samuel Pak Samuel kami penasaran apa yang Anda sampaikan ketika bertemu dengan Pak Mengkopol Hukum yang juga Ketua Komponas ketika bertemu di Jakarta tanggal 3 Agustus silam apa yang Anda sampaikan terhadap kasus kematian anak Anda ini? yang saya sampaikan kepada Bapak Mahfud MD secara singkat saya menyampaikan sudah hampir menjelang sebulan persoalan anak kita ini belum terungkap sedangkan di luar sana begitu banyak berita anak kita ini dipomis secara tidak melalui pengadilan sudah menjemili Ibu Putri itu yang saya sampaikan kepada Bapak Mengkopol Hukum dan Bapak Mengkopol Hukum menampung semua asyarakat-asyarakat kita dan saya memohon lagi kepada Bapak Mengkopol Hukum agak kiranya permasalahan ini cepat diungkap baik, Anda menyampaikan tidak pihak Anda, keluarga Anda merasa di fitnah sudah ada dugaan, pelanggaran dari perbuatan kesusilaan maksud saya atau peleceh seksual yang telah dilakukan oleh Almarhum Yosua apakah ini juga disampaikan ke Pak Mahfud MD, Pak Samuel? itulah salah satunya yang saya sampaikan kepada Bapak Mahfud MD bahwa kami keluarga sudah begitu dihakimi secara tidak melalui pengadilan anak-anak disangkatkan oleh isu-isu yang di luar bahwa anak kita telah menjelini Ibu Putri kami merasa ibarat sepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan baik, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya Pak Samuel Pak Samuel, kalau kita masih menunggu tentunya Anda juga pihak Anda menunggu hasil otopsi ulang kedua atau otopsi kedua yang belum dipublikasikan karena menunggu hasil forensik tapi yang Anda tuntut sejauh ini seperti apa? apakah dari barang-barang milik Almarhum juga sudah dikembalikan ke pihak Anda, Pak Samuel? barang-barang anak kita Almarhum balik sebagian sebagian lagi masih ada di sana HP HP 3 biji laptop berupa kartu-kartu ATM diserta dompetnya belum sampai ke tangan kita baik, ini masih menunggu ya Pak ya barang-barang belum dikembalikan Pak Samuel, Anda sudah berkomunikasi dengan Pak Mahfud MD apakah Anda juga dibukakan komunikasi dengan Presiden Langsung, Pak Jokowi? arah ke sana kami lalu membicarakan dengan tim warga Huta Barat yang ada di Jabodetabek tapi sudah menemui Pak Mahfud MD nampaknya persoalan ini susu makin terang makin ada jalan terbuka untuk menuju ketersangkaan baik, kami perhatikan ya, kami ucapkan keprihatinan karena istri Anda kondisinya hingga kemarin kami simak perkembangannya masih dalam kondisi kesehatannya menurun kondisi sekarang seperti apa Pak? Samuel, apakah sudah kembali sehat? bertifitas seperti sedia kalah Pak Samuel? memang mulai dari awal terjadinya meninggalnya anak Joshua saya sudah mengalami beberapa kali drop mulai dari tanggal 8 kami mendengar berita ini sudah beberapa kali menambah vitamin-vitamin yang dikasih oleh dokter dan kemarin kami terakhir mencek kekehatannya ke rumah sakit ya kita mendoakan agar istri semakin pulih baik, kita doakan tentunya masyarakat Indonesia yang nonton saat ini juga mendoakan dari kesembuhan istri Anda semoga dalam kesehatan yang baik-baik saja terakhir sebelum kita tutup dengan Anda komunikasinya Pak Samuel, saya ingin komentar Anda terhadap penetapan tersangka yang sudah 3 orang ya informasi dari Pak Mahfud MD sudah ada 3 tersangka tapi masih belum ada tersangka baru ya rencananya pada hari ini akan diungkap, dipublikasikan kalau Anda sejauh ini apa yang ingin disampaikan terhadap pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh Erjen Ferdi Sambo kalau soal pelanggaran etik oleh Pak Ferdi Sambo saya tidak bisa menerangkannya saya tidak mengetahui soal kode-kode etik jadi yang perlu saya sampaikan tersangka sudah ditetapkan ada beberapa orang termasuk berada E kiranya berada E jujur jujurnya ya biar jangan satu beban dia di dunia dan di akhirat siapa yang memerintah siapa teman-temannya kiranya jujur baik, terakhir Pak Samuel apa yang Anda harapkan dari Erjen Paul Ferdi Sambo terhadap kasus ini yang saat kami harapkan keluarga terhadap Pak Ferdi Sambo dari awalnya memang kami tidak menyangka akan kejadian itu di rumah beliau tapi setelah begitu keterangan penyirik dan sebagainya kami dengar di selalu ini iya bahwa benar-benar kejadian ini beliau hanya Pak Ferdi Sambo berserang apa yang sebenarnya terjadi apa motifnya semuanya ini jadi kami keluarga merasa tenang jangan ada yang disembunyikan baik, satu hal saya tidak ingin lupa ya menanyakan ini kepada Anda pihak dari kuasa hukum Anda Pak Kamarul Hidayat menyatakan meragukan dari siapa sosok yang datang pada minggu malam di Bangkong Rimap apakah Anda sempat bertemu dengan Putri Cenderawati sebelumnya Pak Samuel sebelum kejadian ini dan menghafal muka atau wajah dari Putri Cenderawati sebelumnya mulai dikerja anak kita di Jakarta ikut Pak Ferdi Sambo kami belum pernah ketemu secara langsung baik kami melihat di foto-foto yang ada dokumen-dokumen bagi kami memang kalau dilihat secara kasat mata apalagi Ibu Putri tadi malam kompresi testnya secara singkat di Mako di Mako 1982 ada masker apa yang dibilang oleh masyarakat kita ini artinya benar itu Putri Cenderawati Pak Samuel saya meragukan juga meragukan soalnya tidak membuka masker begitu baik ini kita akan tanyakan nanti ke pihak-pihak yang bersangkutan apakah benar yang bersangkutan lah yang datang ke Mako Rimap atau tidak terima kasih Pak Samuel atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia News Hour kami doakan semoga istri Anda cepat sembuh dan kembali beraktivitas selamat siang Pak Samuel selamat sehat selalu 4 pekang berselang kasus tewasnya Brigadir Yosua mulai masuk di titik rang Kapolri General Istio Sigit Prabowo rencananya akan mengumumkan perkembangan pendidikan kasus ini pada hari ini yang kami tunggu tentunya masyarakat juga menunggu dari hasil pengumuman tersangka baru ya yang akan dikelar pada hari ini dan dalam pengumuman tersebut akan ada tersangka baru tewasnya Brigadir Yosua ibarat membuka kotak Pandora satu persatu dugaan rekayasa kematian Brigadir Yosua terungkap ke permukaan rekayasa yang sulit dipertahankan lagi Mbak Bedungan Jebol siapa ada alang dibalik pembunuhan berencana ini dan apa sebenarnya motif pembunuhan ini kami sudah bersama narasumber kami di studio ada Pak Kudri Sitongpol ahli hukum bidana selamat siang Pak Kudri selamat siang selamat siang dan melalui sambungan dari kami juga terhubung bersama Pak Albertus Wahyu Rudanto komisioner dari Kompona selamat siang Pak Wahyu selamat siang selamat siang selamat siang baik Pak Wahyu saya ingin ke pihak Anda Kompona sejauh ini apa yang sudah Anda lakukan pihak Anda terhadap pengawasan penyidikan dari kasus kematian Brigadir Yosua terima kasih Mas Miranof ya Miranof jadi kami begitu papes tanggal 11 selang satu hari kemudian kan Kapolri melibatkan dua lembaga negara Kompona Kompona tapi Kompona menolak bergabung sehingga kami akhirnya masuk dalam tim perlu kami tegaskan sesuai lagi ini kepada publik bahwa posisi Komponas adalah pengawas jadi Komponas tidak masuk dalam ranah penyidik itu yang pertama kemudian proses berjalan lalu turun juga yang namanya Irsus Irsus ini adalah lembaga apa organi struktur yang ada di Irwasung Irwasung itu mengenal ada Irbit ada mengenal ada Irwil lalu Irsus Irbit itu urusan bidang misalkan bidang SDM anggaran dan sebagainya kalau Irwil itu urusan wilayah kalau Irsus itu untuk hal khusus khusus Irsus ini Komponas selalu berada melekat karena sebagai organik dari Irwasung merupakan partner dari Komponas nah sekarang pertanyaannya sampai di mana kerja Komponas Komponas menempatkan dua orang untuk menempel tetapi Bu Bungki dan Pak Beni wajib melaporkan ke kita secara penelitik untuk paparan hasilnya dan kita diskusikan kesimpulan yang kita ambil ternyata ada problem internal yang menghambat proses ini menjadi berlarut-larut yang oleh orang luar dibilang sangat berkepanjangan nah problem internal itu harus dipotong harus dieliminasi nah Pak Kapori berdasarkan masukan kita dan berdasarkan masukan dari PIA lain beliau akhirnya setuju dan memutuskan untuk kemudian melakukan pencopotan 10 orang yang punya jabatan penting terkait dengan hal ini mulai dari KD Propan sampai turun sampai ada kasat pesim segala begitu sudah diumumkan pencopotan 10 orang ini jadi ada 15 nama yang di TR 10 dicopot 5 menggantikan lalu ada 25 orang yang diperksa melalui dugaan dugaan etika mulailah kasus ini terbuka jadi menurut komponansi ini kemajuan yang sangat signifikan karena penyidik mempunyai strategi yang sangat efektif tidak langsung pertama kali mereka menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan penetapan Barada E yang dipakai pasal 338 yaitu pembunuhan tetapi ada jumtuhnya jumtuh ini sebetulnya pintu masuk yaitu pasal 55 dan memang saya kira nanti Prof. Kudri bisa menjelaskan lebih detail kemudian melalui Pak Wahyu saya potong maaf saya ingin kritisi kerja Anda pihak Anda selama ini sejak penyidikan berlangsung ya Pak Wahyu kalau kita menyimak akhir-akhir ini ada kritikan dari netizen dan juga publik bahwa keras sekali yang dikritik bahwa selama ini Pak Benny Momoto hanya sebagai atau seolah-olah menjadi jubir polisi tidak ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus kematian dari Beringat Jodosua itu yang disampaikan oleh beliau kepada publik Anda menangkapnya seperti apa pihak Anda seolah-olah menjadi jubir polisi secara internal kita sudah melakukan koreksi jadi kita tanya ke Pak Benny bahwa Pak Benny pada awalnya hanya mereview dari apa yang dijelaskan oleh Humas dan kemudian kami komisioner yang lain akhirnya sepakat tidak bisa kita hanya mendengar dari Humas karena respon dari publik ini berlawanan dengan apa yang dijelaskan dari Humas jadi kan ada ini Mas ada awalnya kan tanggal 11 itu ada official statement statement tetapi kan publik menilainya kan sangat negatif skeptis dengan menyebut banyak kejanggalan kejanggalan belum lagi beberapa pengawat termasuk senior-senior Polri yang sudah pernah ada yang bersurat ada yang BA ada yang menyebut ke kita kemudian kita sampaikan apa yang disampaikan Pak Benny ini tidak tepat dan beliau sudah menjelaskan kekuriannya disitu maka sekarang kalau diperhatikan kompras sudah mulai konsisten sesuai dengan apa yang menjadi apa menjadi tugas pokok kita rapat terakhir tanggal hari kamis kemarin mungkin sampaikan kami rapat rapat waktu dipimpin Pak Mahut MD dan Pak Mahut MD jadi jelas 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 kompras agar konsisten dengan apa yang menjadi perintah presiden dan perintah presiden itu kan sudah sangat jelas pusat tuntas buka apa adanya jangan ada yang ditutupi kemarin Kapolri dipanggil lagi oleh Bapak Presiden kemarin sore termasuk Pak Mahut menegaskan ini lagi jadi menurut saya kompras mohon tidak lihat personal tapi lihat bagi institusi yang sekarang ini kita mengawal kasus ini agar terang bener baik berarti Anda mengakui ya ada kelemahan dalam pengawasan bukan saya mengakui ada kelemahan dalam kita komunikasi publik karena meng-copypaster saja apa yang ada di upas dan ternyata itu keliru kan pada prosesnya kan kita lihat timbang banyak yang jangga dan akhirnya terbukti seperti statement dari Dirium bahwa tidak ada timbang menembak dan itu harus kita kita sebagai fakta maka ketika Pak Kapolri menyatakan scientific crime investigation kita harus berada di situ komponas pada posisi harus mengawal yang benar bukan membenarkan yang salah itu pasti kita ya baik Pak Wayu saya minta komentar dari Pak Gudri Pak Gudri Anda melihatnya seperti apa apakah benar ada kelemahan di komunikasi publik yang terbangun dari komponas sehingga ada kritikan dari publik seolah-olah jadi jubil polisi saja dari institusi komponas ya kalau kita lihat ya kalau kita melihat ini ya ini ya apa tupoksinya komponas itu kan tidak langsung apa mengawasi penyidikan atau penyelidikan ini kan belum penyidikan penyidikan tetapi komponas itu lebih pengawasan yang sifatnya apa lebih umum dan menampung masukan-masukan kritik-kritik atau apa keluhan-keluhan dari publik terhadap person atau kebijakan kebijakan polri nah tapi waktu itu kejadian itu mungkin karena kepentingan apa ya apa informasi publik itu Pak Beni itu terlalu cepat apa apa merespot betul komponas itu hanya mengikuti apa yang dijelaskan oleh apa pihak kepolisian apakah humas atau kapolresnya yang waktu itu nah tapi karena waktu itu ya Pak Beni mungkin harus memberikan catatan mesinnya berdasarkan keterangan yang kami peroleh ini tetapi ini mungkin harus ada apa namanya pendalaman-pendalaman lagi jadi publik itu tidak apa namanya apa berhenti terhadap keterangan itu nah kan kita memahami sekarang publik kita itu kan sudah banyak informasi dapat banyak informasi bahkan mungkin juga publik itu mantan-mantan pejabat-pejabat di dalam poli yang melihat kejanggalan-kejanggalan jadi apa saya kira memang semestinya waktu itu ya ini kita bukan komponasnya ya pribadinya Pak ininya pada itu Pak Beni mungkin waktu itu terlalu cepat melakukan respon nah jadi kembali lagi betul Pak yang dikatakan komponas itu dia tidak melakukan pengawasan langsung pengawasan yang langsung tadi juga bukan hanya irwasum jadi dalam kepolisian itu ada yang namanya pengawas penyedikan wasidik nah mungkin mereka tapi wasidik itu bekerja kalau ada keluhan atau komplain dari masyarakat nah jadi kalau irwasum tetapi karena ini sudah menjadi apa apa ya menjadi masalah publik itu saya kira memang sudah sepatutnya irwasum itu yang menghandle atau menangani langsung baik nanti saya lanjutkan Pak Gudri terkait dengan adanya kelemahan dari komponas terhadap komunikasi publik yang dibangun Pak Wayu saya juga minta nanti pendapat Anda bagaimana nanti BAP yang sudah diubah oleh Barada E nanti dijawab usai jidat tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour terima kasih terima kasih bersama kami di CNN Indonesia News Hour kami lanjutkan kembali bersama narasumber kami Pak Gudri Setompul ahli hukum pidana di studio dan juga Pak Albertus Wahyu Rudanto komisioner di Kompolnas melalui sambungan Zoom Pak Wayu masih tersambung ya Pak Wayu Pak Wayu kalau kita menyimak perkembangannya pada hari ini ada rencana dari Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo akan mengumumkan perkembangan terbaru dari pendidikan kasus tewasnya Yosua kemudian yang kita ketahui juga dari teman kami yang berada di Badas Empolri ada pengumuman tersangka baru pada hari ini tapi belum jelas pukul berapa tapi kalau Anda melihat sejauh ini pihak Anda sudah mengetahui ini tidak Pak Wayu terima kasih yang pertama saya terima kasih kepada Pak Kudri Sitompul yang ikut meluruskan posisi komponasnya jadi saya kebetulan salah satu komisioner dan semua komisioner itu walaupun ada yang menjabat sebagai ketua harian statusnya anggota semua sehingga posisi kita agak mengawal kasus ini kita tidak tidak menjadi jubil Polri tidak menjadi bampernya Polri tapi kita menjadi pengawal Polri agar punya maru pertanyaan tadi sebetulnya kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh pihak Polri sejauh Polri sudah melihat akan ada tersangka-tersangka lain seperti ketika penetapan baraga itu ada pasal 55 dan 56 berarti ada kegurusahaan dan pembiaran lalu berikutnya ada penentuan pasal lain dan dengan ditahannya atau ditempatkan di tempat isolasi untuk Pak Ferdi Sambo di rutan Grimob karena sebetulnya akan lari dari hal-hal yang tadinya pelanggaran etik apabila ditemukan hal-hal yang menghempat proses hukum bisa masuk ke ranah pidana karena ada dugaan terjadi bagaimana mempersulit proses pidana yang kita sebut sebagai obstruction of justice artinya 25 ya artinya 25 orang yang terperiksa saat ini sebagai apa ya terperiksa dalam yang terperiksa ya terperiksa sebagai pelanggaran pelanggaran etik juga akan berpotensi ada unsur pidana di sini sangat berpotensi sangat berpotensi nanti penyidik penyidik yang yang akan lebih tahu ya karena kami kan koperasi tidak masuk di wilayah penyidikan tetapi dari diskusi kami dari pengamatan kami dari 25 yang diperiksa itu nanti pasti hampir pastilah hampir pasti ada yang pelanggaran etika juga pelanggaran pidana karena kisah itu muncul ketika Bapak Kapoli mengumumumkan 25 orang diperiksa disebutkan oleh beliau bahwa mereka diduga tidak profesional dalam penanganan TKP kemudian ditambah penjelasan kabar reslim yang disini proses ini menjadi sulit karena ada barang bukti yang hilang dan rusak saya kira ini menjadi bukti-bukti bahwa akan ada tersangka lain atau personil lain yang pasti akan menjadi bagian dari yang tersebut beranggap berdasarkan alas bukti tapi kami membaca dan kami dorong terus itu mas 25 plus 1 tidak Pak Wahyu 25 plus 1 ini maksud saya termasuk Pak Irjen Ferdisambo iya karena dari 25 orang itu kan disebutkan ada 3 jenderal 1 bintang 2 kemudian yaitu Pak Ferdisambo dan 2 orang bintang 1 Karo Pak Minak Pak Indra dan Karo Propos Pak Bini Ali lalu ada 5 kombes ada tiga KPP ada 2 kompol ada 7 perwira menengah ada 5 bintara awal mulanya 4 orang di isolasi kami ingin sebutkan di isolasi banyak pertanian di publik mungkin saya sampaikan bahwa penempatan khusus itu ada di dalam dasar hukumnya di peraturan keempatan nomor 7 tahun 2022 tentang kodetik profesi ada di pasal 98 dimana sebutkan dalam saat tertentu penempatan pada tempat khusus jadi bahasanya tempat khusus dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan sidang KKEP sidang komisi kodetik artinya yang tadi 4 orang sekarang ditambah lagi 1 orang yaitu Pak Pergi Sambo ditempatkan di tempat khusus untuk efektivitas kemeriksaan jadi kami dari komponas yakin nanti akan bergeser dari dugaan dugaan pengkodetik pasti nanti ada yang terkategori sebagai dugaan pengkodetik walaupun kewenangan itu ada pada penyidik nanti penyidik yang akan lebih tahu memutuskannya baik baik Pak Wahyu saya mau ke Pak Kudri artinya kalau saya tangkap dari Pak Wahyu tadi disampaikan bahwa kalau untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik juga bisa berhiringan dengan pemeriksaan dari unsur pidana ya Pak Kudri Bisa itu berjalan paralel tapi kan kalau proses penyidikan jadi apa namanya untuk peradilan pidana itu kan memelalui proses yang agak panjang terutama harus ada bukti bukti dalam tindak pidana tersebut tapi kalau pemeriksaan etik itu kan bisa dipimpin langsung oleh atasannya ya kan dipimpin langsung atasannya dan prosesnya itu tidak begitu kompleks seperti pemeriksaan peradilan pidana kalau misalnya atasannya memeriksa menganggap bahwa bawahannya yang diperiksa itu perlu dimasukkan di dalam tahanan kurungan itu memang bisa menurut ininya mereka tapi kan ada batas waktunya tapi itu juga bergantung kepada kebutuhan apakah orang yang bawahan yang diperiksa itu dikenakan ditahan atau tidak itu melihat kasusnya nah dalam misalnya dalam kasusnya Pak Sambo ini mungkin karena ini sudah menjadi perhatian publik ya kan atasannya itu untuk katakanlah untuk lebih berhati-hati dalam ini supaya Pak Sambo itu dimasuk di dalam apa namanya ditahan dulu karena kalau dalam sehari-hari itu biasa banyak anggota yang dihukum oleh atasannya langsung dimasukin di sel tapi Pak Kudri seberapa sulit Anda melihat memeriksa adanya tidak unsur pidana dari seorang pati perwira tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus yang melibatkan warga sipil oh ya pasti ya pasti itu akan apalagi ada psikohirarki berarti apalagi khusus ini di dalam peristiwa ini Pak Freddy Sambo itu karena dia mempunyai kewenangan terhadap kejadian ini dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang katakan misalnya bisa yang apa yang dibilang menghalang-halangi penyedikan obstruction of justice semacam-macam itu bisa saja kemungkinan dan karena yang diperiksa ini adalah petinggi Polri yang katakanlah yang mengerti hukum tentu penyediknya itu juga tidak sembarangan nah karena prinsipnya untuk melakukan upaya paksa misalnya ditahan atau ditangkap itu kan harus ada bukti permulaan nah dalam kasus ini ya kan Polri itu kan masih dalam tahap mengumpulkan bukti ya apakah bukti itu berupa saksi apakah barang bukti ya di tempat sekitarnya atau misalnya hasil otopsi apa hasil otopsi yang dalam ininya dalam hukum acara pidana otopsi itu merupakan keterangan ahli jadi perlu waktu gitu nah jadi kalau untuk melakukan proses apa namanya peradilan pidana itu ya itu memang untuk terhadap pejabat-pejabat yang terdiri itu memang agak menemui kesulitan harus hati-hati kalau tidak penyidiknya bisa disalahkan memang kita bisa mengerti ya kita bisa mengerti bahwa penyidik Polri itu apa namanya apa berhati-hati apalagi ditambah kalau keterangan dari Pak Wahyu tadi bahwa ada di kalangan penyidik itu yang menghalang-halangi ya itu ya tambah sulit yang menghalang-halangi ini ada faksi tidak di kepolisian ada yang pro terhadap irjen Ferry Sambo dan tidak dengan Ferry Sambo itu Anda lihat seperti apa kalau melihat faktanya ya berarti memang ada semacam apa apa ya kelompok lah kelompok yang akan melindungi Pak Freddy dan kelompok yang katakanlah mau melaksanakan hukum itu apa adanya gitu ya karena itu ya kan kita bisa lihat bahwa orang-orang yang menghalang-halang itu justru ada di kalangan penyidik jadi ini kan menjadi apa ironi ya buat publik bahwa mestinya polisi itu kan bekerja tidak melihat siapa yang melakukan tetapi penyidik itu bekerja apa tindak pidana dan peraturan yang harus ini tetapi dalam peristiwa ini kita melihat bahwa ada semacam pembiasan ya bahwa tugas-tugas polisi itu akhirnya apa memperhatikan hal-halang sifatnya personal mestinya kan polisi itu bekerja profesional apa hukumnya apa adanya buktinya apa adanya tetapi ya itulah faktanya karena yang melakukan tindak pidana itu justru di lingkungan Polri Pak Kudri Pak Awayu masih tersambung Pak Awayu dan juga Pak Kudri saya minta pendapatan Anda bagaimana untuk menentukan seorang mastermind atau aktor intelektual dalam kasus kematian Brigadier Suha apakah memang butuh waktu lama untuk penetapan tersangka ini apa tidak Pak Kudri dan juga Pak Awayu kami akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama narasumber kami Pak Kudri Setompul Alikum pidana yang bersama kami di studio Pak Kudri kami lanjutkan kembali Pak Albertus Wahyu Rudanto Komisioner dari Komponas Pak Wahyu kita lanjutkan kembali dialog ini sebelum break tadi saya sempat membahas soal Pak Kudri menyebutkan ada pihak-pihak dari penyidik yang mencoba untuk menghalangi proses penyidikan kalau Pak Wahyu melihatnya seperti apa apakah benar ada di kepolisian tersebut loyalis-loyalis yang ada di sana seperti ada yang pro ke Farisambo dan tidak dengan Farisambo Pak Wahyu silahkan itulah yang oleh Komponas disorot sebagai yang kita sebut problem internal karena apa ini organisasi Polri ini organisasi yang mempunyai jalur komando ya mirip-mirip dengan TNI orang semi-militer nah disana ada yang namanya relasi kuasa ada komandan ada bawan ada perintah maka kita kenal adanya siap lan siap saat dan sebagainya ada mafia ada mafia tidak Pak Wahyu maaf saya potong ada mafia tidak di ketubuh Polri ada mafia tidak geng mafia saya kira kalau geng tidak tetapi kalau kenapa saya kenapa saya menyatakan ini karena kemarin kami berdialog dengan ketua EPW Indonesia Police Watch Pak Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan ada geng mafia di Polri Anda menyadari hal itu? saya tidak bisa bicara ada atau tidak tetapi kalau kita lihat fakta-faktanya memang kelompok itu bisa muncul kemudian yang itu kemudian bisa akumulasi kekuasaan dan bisa bias menjadi kemudian penyalahgunaan kekuasaan jadi kalau saya menikahkan begini tadi yang oleh Pak Pak Mahfok disebut sebagai psikohirartis itu kan ini mas perubungan terang ini karena mereka itu kan dididik di apol 4 tahun ya di sana ada komandu ada doktrin dan itu kesetiaan terhadap senior itu sangat kuat sekali ini yang akan mengganggu maka dipotong dengan pencokotan adalah langkah yang sangat cepat kalau soal kemudian ada yang takut ragu ya itu karena problem relasi kuasa ini jadi ada 4 organisasi besar seperti Polri dengan 460 ribu anggota dimana ada kelompok alumni apol ada kelompok nonakpol ada bintara ada tamtama tentu model-model pendidikannya itu menimbulkan menimbulkan solidaritas dan loyalitas yang bisa saja solidaritas buta baik Pak Wahyu saya ingin konfirmasi dari pihak Komponas Anda mengetahui tidak dari penelusuran beberapa media termasuk juga Pak Sugeng kemarin menyatakan ada skenario yang dibangun dari peristiwa ini skenario tersebut merupakan sahabat dari Ferdi Sambo Anda tahu tidak dari sahabat ini Pak Wahyu kami hanya mendengar informasi sepihak benar atau tidak belum pernah klarifikasi tetapi saya kira di berbagai media sudah-sudah muncul nama itu juga di berbagai apa media sosial ya saya muncul ya tentu bagi Komponas yang penting bahwa pengungkapan kasus ini berdasarkan pada fakta kalau memang nanti ternyata terbukti ada yang membuat skenario ya kalau ya tentu penyidik akan membaca sampai ke sana tentu nanti akan terkait juga mengenai keterlibatan kasus ini karena kita di pasal pasal 55 dan pasal 56 itu kan nanti kan terkait saya kira nanti penyidik akan lari ke sana kalau memang ada bukti ada pemeriksaan tidak yang bersangkutan sahabat Pak Ferdi ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sudah dilakukan pemeriksaan belum Pak Wahyu sampai hari ini saya info-info yang kami peroleh belum tetapi bisa jadi nanti pengembangannya akan bisa ke sana bisa jadi tapi sampai hari ini belum saya kira penyidik lah ini pemeriksa penyidik penyidik pasti akan tahu cara strategi bagaimana siapa dulu yang diperiksa lalu bagaimana penetapan pasal itu penyidik lah nanti bukan saya tanyakan ke Pak Kudri selaku ahli kumpitan Pak Kudri dari penusuran beberapa media kemudian pernyataan dari Pak IPW ketuanya Pak Sugeng ada pihak yang ikut melakukan skenario membangun skenario kematian ini ada dugaan pelecehan seksual ada tembak menembak ini dilakukan oleh sahabatnya Pak Ferdi Sambo kalau tersebut dari pihak yang bersangkutan ada unsur pidana bisa diproses atau tidak ya Pak Kudri bisa jadi begini di dalam dikatakan kalau ini merupakan satu rekayasa misalnya kalau di dalam hukum itu kan ada dibilang perencanaan memfakat jahat kalau misalnya dianggap intelektual dader atau intelektual provokatus itu terhadap peristiwa tersebut nah kalau memang betul ada perencanaan mungkin pasalnya bukan pasal 338 ya pembunuhan biasa mungkin juga itu bisa berkembang menjadi pembunuhan berencana karena sudah dibuat skenario nya tetapi juga ada skenario bagaimana menutupi peristiwa ini supaya peristiwa ini tidak dianggap suatu tindak pidana ini juga rekayasa juga tetapi yang berkembang tadi yang kita bicarakan itu adalah rekayasa terhadap pembentukan opini publik ya jadi katakanlah ada konsultan apa untuk membuat pembentukan publik mengiring publik supaya peristiwa itu bukan suatu peristiwa pidana jadi yang dimaksud dengan otaknya apakah intelektual terhadap tindak peristiwa pidana atau dia merupakan rekayasa untuk mengaburkan dalam proses penegakan hukum dan yang ketiga lagi adalah rekayasa atau otak atau mastermind untuk pembentukan publik nah kalau pertanyaannya kalau misalnya yang membuat apa namanya apa dalam peristiwa pidana pasti itu hukumannya paling terberat karena dia sebagai intelektual dadernya sebagai otaknya itu pasti yang paling berat kalau yang kedua yang menyatakan itu dia bisa kena tapi bukan untuk peristiwa pidana tetapi dia menghalang-halangi polisi melakukan tugasnya yang ketiga mungkin pidananya itu bisa karena dia memberikan kebohongan publik dan mungkin karena kalau memang itu insan media atau insan jurnalis itu tentu kena ke undang-undang mengenai undang-undang jurnalisme dan ini saya kira bisa kena juga dia kena pidana memberikan berita bohong itu bisa kena jadi kalau ditemukan bukti Pak Budri ada bukti yang menyebutkan saksi yang menyebutkan ada pihak yang membantu mastermind melakukan skenario skenario apakah pembentukan opini atau menghalang-halangi pemeriksaan skenario soal kematian ini Pak tembak menembak kemudian kalau misalnya itu dia menyangkut itu itu paling berat untuk misalnya peristiwa pembunuhannya itu jadi pembunuhan itu bukan pembunuhan secara spontan tetapi ini memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kalau sudah dipersiapkan terlebih artinya ada jeda waktu antara mikir-mikir untuk melakukan peristiwa pidana dengan eksekusinya itu sudah kena sebagai pembunuhan perencana dan otaknya itu tentu bukan hanya satu orang dia bisa lebih dari satu orang bergantung kepada nanti pembuktiannya bagaimana tapi kalau betul kalau ada permufakatan jahat sebelumnya ya dua atau satu orang dua orang atau beberapa orang jadi dianggap sebagai intelektual atau aktor intelektual jadi saya kira kita kita pilih-pilah dulu dimana yang dikatakan dia sebagai mastermind dalam peristiwa ini baik kalau kita sipak ya pernyataan dari Kamarudin Simajuntak selaku kuasa hukum almarhum Brigadil Suwa menyebutkan sebenarnya ini kasus biasa pembunuhan kemudian pembunuhan perencana ya kalau disebutkan sejak tanggal 8 Juli insiden terjadi seharusnya sudah bisa diungkap siapa pelakunya ini kenapa mau makan waktu yang begitu panjang sebulan ini kita menunggu siapa mastermind dari kasus ini Pak Kudri ya saya katakan tadi karena pelakunya itu adalah di kalangan Polri yang memang mempunyai kewenangan untuk menyalahgunakan kewenangan untuk menutup-nutupin itu itu kesulitannya yang keduanya lagi apakah peristiwa pembunuhan ini ini cuma tunggal peristiwa tindak pidana tunggal jangan-jangan ini adalah satu dari serangkaian tindak pidana pidana lain jadi tindak pidana ini adalah menutupi untuk tindak pidana yang lain ya kan jadi kita belum tahu itu bergantung apa nanti pemeriksaan apakah memang ini peristiwa pembunuhan apakah itu pembunuhan biasa atau berencana atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang ya hilangnya orang itu belum tahu jadi apakah ini cuma apa tunggal apakah ini merupakan rangkaian yang lain kita gak tahu juga jadi saya kira ini memang tugas kepolisian jangan sampai opung ini publik ya menyatakan lain apalagi misalnya ada publik mau mendapat informasi bahwa sebenarnya ini peristiwanya bukan peristiwa tindak pidana tunggal tetapi ada tindak pidana pindana lain jadi ini saya kira kita harapkan pimpinan kepolisian dalam ini Kak Polri harus tegas untuk memberikan citra citra kepolisian ini supaya polisi ini jangan seperti yang disebut tadi tapi menurut saya mungkin terlalu berlebihan juga kalau kita bilang ada mafia tetapi kalau misalnya ada oknum ya atau beberapa oknum ya memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan manfaat ya entah manfaat materi atau manfaatnya mungkin aja dimana-mana ini juga terjadi tetapi karena ini sudah begitu berjalan lama sehingga orang memberikan label itu mafia tapi kalau kita sebut mafia menurut saya sih berlebihan baik Pak Kudri dan juga Pak Wayu sebelum kita tutup dialog ini saya penasaran dari analisa Anda dan juga pengawasan Anda di komponen Pak Wayu motif pembunuhan ini seperti apa ya Pak apakah memang ada kejemuruan sekuat lama Pak Wayu terakhir saya belum berani banyak bicara biar penyidik nanti kita tunggu saja penyidik apa motif utamanya hanya fakta kita lihat kejanggalan yang tadinya oleh publik di ekspos ternyata pelan-pelan kan mulai terbuka baik harapan Anda terhadap ya harapan Anda terhadap kasus ini Pak Wahyu bagaimana sesegera mungkin sesegera mungkin siapa penurunnya siapa yang berada sebagai opa apa tindak kejahatan ini supaya segera diungkapkan ini menyangkut trust publik terhadap institusi Polri jangan sampai institusi ini hancur oleh ulang beberapa oknum atau personil-personil ini jadi kalau kepentingan Koponas ya marwah institusi Polri sebagai pelindung pengayang masyarakat ini harus kita jaga sehingga dengan apa dengan cara tegas nanti mengambil tindakan siapapun yang teribat di sini pangkat apapun harus ditindak oleh Pak Polri baik Pak Wayu ini terakhir saya ingin menyuarakan apa yang disuarakan oleh publik Pak Kudri yaitu ini kasus dari kepolisian direkayasa kepolisian pelakunya di kepolisian korbannya pun kepolisian apa kabar dengan kasus biasa kasus warga sipil orang kecil Pak Kudri ya ini jadi apa namanya publik itu akan menganggap bahwa ya hukum itu bisa diatur semua gitu loh ya kan banyak misalnya publik itu kan merasa apa tidak puas terhadap apa satu apa ya peristiwa-peristiwa yang menyangkut publik itu sendiri ya artinya tidak dapat respon yang baik dianggap polisi itu tidak melaksanakan tugasnya secara profesional tetapi dengan adanya ini jadi itu dianggap memberikan pembenaran oh jadi publik itu menganggap bahwa polisi itu tidak profesional dia bertindak kepada terhadap kepentingan-kepentingan tertentu mestinya kan polisi itu bertindak untuk kepentingan hukum dan keadilan tetapi ternyata misalnya dengan peristiwa ini bahwa jangan-jangan ini polisi memang bukan berjalan di atas hukum tapi berjalan atas kepentingan jadi saya kira ini apa nama sekali lagi peristiwa ini kita ambil pelajarannya bukan hanya karena ada peristiwa ada general polisi yang melakukan tindak pidana dan merekayasa itu satu-satu soal tetapi yang pertaruhan kita ini adalah kita sebagai negara hukum salah satu tombak negara hukum ini adalah kepolisian karena kalau kejaksaan dan pengadilan itu itu kan dia di ininya di downstreamnya jadi di upstream di hulunya itu justru kepolisian jadi ujung tombaknya itu di kepolisian kalau misalnya kepolisiannya sudah tidak benar tentu proses berikutnya juga tidak benar jadi kita mengharapkan kepada petinggai polisi untuk benar-benar melakukan peristiwa ini dan membenahi institusinya menjaga integritas kredibilitas dari kepolisian terima kasih Pak Wahyu atas waktunya bersama kami dari Komisioner Kompolnas dan di studio juga ada Pak Kudri Setompol Alihukum Pidana selamat selamat Pak Wahyu Terima kasih Selamat sehat Pak Kursi Selamat menikmati terima kasih